Halo semuanya, balik lagi di channel aku Dan di video ini, sorry banget Karena mungkin vlognya agak receh Karena aku penasaran banget Pengen nyobain es krim terbarunya dari Burger King Namanya Burger King Super Cone Sekarang aku udah ada di Burger King Kita langsung masuk aja, ayo Halo semuanya, balik lagi di Abnomad Di video kali ini, mungkin videonya bakal agak pendek ya Dibanding dengan video-video aku sebelumnya Jadi, beberapa waktu yang lalu Aku dapet info kalo Burger King Ngeluarin produk es krim baru Namanya Super Cone Katanya sih, es krimnya gede gitu Jadi penasaran, gede seberapa sih? Yaudah yuk, langsung aja kita cobain Aku udah pesen es krimnya Burger King yang baru Namanya Super Cone Tadi harganya aku beli itu Rp14.000 Dan kalian bisa lihat disini Ukurannya, ya lebih besar Kalo dibandingkan kalian beli es krimnya di McDonald's Tapi kalo dibilang besar banget sih Nggak sih, Nur takut ya Jadi ukurannya ini Nggak sampai 20 cm tingginya Dari bawah sampai atas Jadi disini dia, kornnya itu pake waffle cone temen-temen Udah oke lah ya Peningkatannya Dibanding yang korn yang kecil itu temen-temen ya Jauh lebih besar sih Tapi di dalamnya, es krimnya nggak terlalu penuh ya Coba bisa lihat kali ini Dan disini ada krim coklatnya temen-temen Sekarang aku mau makan aja Karena ini udah mulai leleh, oke? Nah nih, cepet banget dia lelehnya temen-temen Nih Ini kalo es krimnya sih aku rasa sama persis ya Sama seperti kalian beli es krim di McDonald's Atau beli di tempat lain Di Burger King yang dulu Itu es krimnya ini sama persis isinya Cuma yang membedakan mungkin waflenya Aku mau coba aja sekarang Ini waflenya sama aja sih Cuma ukurannya dia lebih besar ya Waflenya sama aja, serius? Sama aja Di bawahnya ada coklatnya Aku minta bain Dari kornnya yang tinggi segini Dia coklatnya sampai segini Ini coba gigit lagi ya Aduh Aduh Kena topi Kena topi Kena topi cok Kena topi cok Kaking nasunya kena topi temen-temen Udah bersih temen-temen Patah waflenya Jadi terpaksa aku minta ini karena rontok Ini es krimnya Gini aja ya makannya ya Ini coklatnya aku suka sih temen-temen Gak terlalu manis Juga coklatnya kerasa banget Enak Jadi kombinasinya pas sama si es krim vanilanya ini menurut aku oke sih Seperti di video aku sebelumnya temen-temen aku pernah bahas tentang 5 gelato di Bali Kalo aku bandingin sama 5 gelato yang pernah aku makan di video aku sebelumnya Itu gak apple to apple sih Karena ini rasanya masih pabrikan banget ya temen-temen Tapi kalo 5 es krim yang sebelumnya itu menurut aku rasanya masih di atasnya ini ya Harganya juga ini kan lebih murah Jadi wajar kalo misalkan secara tuh juga kurang ya Itu harga 14 ribu menurut aku ya masih worth it sih Menurut aku cuman ukuran aja sih Dan juga ada bis coklatnya itu yang ya lumayan enak ya menurut aku ya Ini kalo makan sisanya kalian harus robet seperti ini dong Nah ini harus dirobet seperti ini Tolong Begitu aja menurut aku untuk video ini Sorry banget kalo videonya pendek banget Dan juga riginya cuman es krim aja Thank you banget udah nonton video ini Kalo kalian suka video ini jangan lupa klik jempol ke atas Kalo kalian ada tempat makan tempat setia tempat Jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalo kalian masih ingin nonton video-video aku tertutupnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye 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 bye